Bagaimana menentukan resultan percepatan gravitasi yang bekerja pada DTA? Nah, dari sini kita dapat mengetahui informasi bahwa asalnya yang akan kita perjalanan adalah percepatan gravitasi. Maka kita dapat menuliskan rumus percepatan gravitasi dari informasi yang kita ketahui, yakni konstantar gravitasi sama dengan konstantar gravitasi dibagi masa suatu partikel dibagi kuadrat darah antar partikel dengan ototete. Lalu yang ditanyakan bagaimana percepatan gravitasi pada DTA? Nah, untuk menjawab ini, kita dapat langkah awal kita dapat menganalisis bagaimana gambar dari DTA, seperti ini gambarnya. Lalu dari gambar ini, kita dapat definisikan ada komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, komponennya ada suatu partikel yang masalahnya adalah M. Lalu kemudian ada jarak antara satu partikel dengan DTA, yang masalahnya adalah R. Nah, kita dapat mengetahui bahwa asalnya dia dipengaruhi percepatan gravitasi oleh partikel M, yang mana arahnya ke kiri, seperti pada garis berikut ini. Nah, untuk bisa mengetahui percepatan gravitasi yang berlaku pada DTA, kita bisa langsung saja memasukkan rumus yang kita ketahui data, yaitu persantar gravitasi dikali masa suatu partikel dibagi kuadrat darah antar partikelnya. Nah, sebenarnya ini sudah cukup menjawab dari soal, yang mana arah apa? Yang mana percepatan gravitasi pada DTA adalah kondisi kesaluan tanda gravitasi dikali masa partikel dibagi kuadrat jarak antar partikel dengan angkanya, dengan arahnya ke kiri atau menuju pusat masa dari partikel tersebut. Nah, di sini kita juga akan membuktikan apakah benar rumusnya seperti ini, dengan cara kita membedah satuan dari rumus yang di atas, yang mana satuan dari percepatan gravitasi adalah meter per second kuadrat. Nah, yang menyebabkan harusnya G dikali M di bagi R kuadrat ini, yang menyebabkan juga meter per second kuadrat. Tentang gravitasi, besarnya adalah 6,62 x 10,11 m2 per kilogram kuadrat. Nah, itu nanti dikalikan dengan masa per kuadrat jarak antar partikel yang mana satuannya adalah kilogram per meter kuadrat. Nah, di sini dapat kita coret antara masa kuadrat yang ini dan yang ini, lalu kilogramnya juga kita coret. Nah, kemudian menyisakan satuan Newton dengan Newton per kilogram. Yang mana Newton sendiri adalah satuan dari kilogram meter per kilogram kali meter per second kuadrat. Dan di sini tadi terdapat kilogram. Dan di sini tadi Newton di bagi kilogram. Nah, dari sini kilogramnya dapat sehingga menyisakan besar satuan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang mana ruas kiri besarnya adalah meter per second kuadrat. Kemudian pada ruas kanan juga menyisakan satuan meter per second kuadrat. Nah, ini pembuktian dari rumus pertempatan gravitasi yang berlaku pada pada TDA. Sebenarnya untuk menjawab soal ini kita dapat mengetahui langsung dari perjabatan kerumus pertempatan gravitasi yang berlaku pada TDA. Seperti pada kotak hijau ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!